Intro Walakad soddaku alihim iblisin zonnahu fatta ga'uhu illa farikam minal mu'minin Walakad soddakolan teman-teman medu'i bener Walakad soddakolan teman-teman medu'i bener Setelah itu 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 bener Medu'i bener alihim yang ngatasi kufar Ayil kufar itu geseh Yang berkira-kira orang kafir Menuhumkan setengah yang kufar Sabah Unutawi Daerah Sabah Sapa yang medu'i bener iblis Sapa iblis Medu'i bener Zonnahu yang Prasangkani iblis Rupa-rupanya Penyongkoy itu anehim saat teman-teman Yang ada Di ibu'i kelawan oleh nyesat Iblis Ibu'i bener Bagaimana Sesat itu sesuai prediksi Iblis Iblis di teori Tidak ada sesat Kemudian terbukti sesat Iblis terbukti bener Istilahnya Iblis Bagaimana Iblis Menuhi bener Iblis Menuhi bener Iblis Menuhi bener Iblis Menuhi bener Iblis Menyesatkan Merayu Pasti manusia itu tersesat Tersesatkan Kemudian itu nyata Bagaimana Bagaimana Tersesatkan Iblis Tapi Iblis apa min sultanin, apa kekuasaan kuamakanalan orang-orang kulaku kedua iblis anehimengatasi al-muminin, apa min sultanin kekuasaan taslitun teksi penguasaan minnasangin kita kita Allah maksudnya illa lina'alama, kecuali yantau mersani yang sun dawe pangeran ilmah luhirin kan ilmu sing tak tingali wujud tak tingali merga wujud aduh, seanggal supaya ada tulaman makna ini awas tidak salah, setengah kafir maksudnya maknanya ini tidak salah, setengah kafir ilmah luhirin kelawan ilmu sing perteloh maksudnya ilmu sing tak roi merga wujud jendela itu aku roh, aku belah wujud apa, 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 apa apa, 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 apa misalnya sesu itu ada yang nge-sesu aku hampir bahwa jendela semua apa ya anaknya semuanya sesu itu kaupuan, apa, apa, apa dengan sesu itu ya sesu itu itu sesu itu yakin yakin saat ini kue roh yang sering mencari kawetan, sesuai yukublai siji terus sesuai, seusai nyata, sering mencari kawetan, yukublai siji itu jenis kue roh mereka wujud paham ya, jadi roh itu yang dihidup, roh secara ilmu dan roh seusai wujud apa yang bersama pada zaman akhir dengan orang mustafa dan rukun mulai zaman azali, bersama pada orang cipoten, cipong artu terus mulai disini, Allah ya perso bareng nyata, itu jadi ilmah perso yang bergabaranya, sudah wujud jadi, apa yang lalina alamannya? Allah rapati perso, bareng wujud lagi perso, kafir karena aku menyebabkan salah makna, kafir jadi, ada ayat-ayat yang sepadan dengan itu katus waliw, belial mu'minin, aming gugala, anfasana, terus beliala malayitina, terus banyaklah ayat-ayat yang Allah membuat satu kebijakan terus kata Allah, pakai istilah supaya saya tahu apa, supaya saya padahal tahunya Allah tidak bergantung sesuatu itu terjadi kurang terjadilah Allah wujud tapi terjadi alamannya, ilmah duhurin, mersani, mergabaranya, wujud paham ya? sejak ini, aku lah ya Allah jadi, aku tidak sering ingin, untuk kawetan, rupanya putih itu adalah ilmu min khaytul kuah secara teori besok, ya tahu lagi, min khaytul zuhur, karena itu sudah wujud wujud, itu semua ayat yang seperti itu maknanya, oke ilalina alamah, ay ilmah duhurin ilalina alamah, kecuali yang mengerti inksun ilmah duhurin kan ilmu, yang mergabar wujud inksun ngerti iman yang wong yuk minukkan iman sopaman bil akhirat iman dibanding wong luakang utai iman minah sanging urusan akhirat ufi syakkin yang dalam alamah panu jazi mengkomalas inksun kulan inksabensabenswiji minubuma sangking ikilah man yuk minu, ambik man huwana ufi syak ileng-ileng ya ini aku termasuk akhidiyahis terus, tengjus sekawan tengjus 24 banyak lagi Qur'an ini ada kata-kata namun ilalina alamah, liya alamah wa liya alamah la'lina nafaku misalnya gini Allah itu tidak perso kalau orang munafek dites jihad dalam keadaan sulit itu pasti tidak mau kemudian dites betul ketika dites betul ini Allah mengistilahkan supaya saya tahu mana yang munafek, mana yang mu'min padahal tanpa itu pun sudah sudah tahu, tapi tahunya itu min khaytul kuwa secara teori tapi nanti setelah nyata wujud itu namanya tahu karena wujud berarti tahu itu ada dua tahu min khaytul kuwa secara teori dan tahu karena barang itu sedau wujud itu di semua ayat Qur'an itu cara mana ini seperti itu kalau tidak kita kafir kayak pendapat yang filsafat pendapat yang filsafat ini ilmunya Allah ta'ala'iku unufun, unufun itu musta'naf sesuatu yang baru, jadi Allah tahu ya setelah wujud, sebelum tidak wujud ya sudah tahu sehingga orang filsafat itu dianggap kafir makanya cara ahli sunnah pendapat-pendapat filsafat tentang Tuhan adalah pendapat yang bikin orang menjadi kafir, makanya yang mengujali pengarah kitab jenit taha futul falasifah kalau mungkin minat karena orang falasifah itu cara berpikir seperti itu jadi, ya sudah seperti itu pokoknya Allah tahu itu kalau barangnya sudah wujud kalau tidak, ya tidak tahu karena barang tidak wujud itu tidak bisa diketahui tapi, ya apa yang kandung filsafat karena itu dia apa kandung goblok goblok yang turunan jadi tidak ceritanya sedikit filsafat yang di beberapa sekolahan sekolahan mana saja itu dulu itu sebelum Islam tiga ribu tahun, apa tiga ratus tahun sejuruhnya Masefi sejuruhnya apa? sejuruhnya apa? Masefi itu dari Yunani itu itu Yunani itu Atena yang ada orang Yunani Atena itu ada nama-nama terkenal kadas Aristoteles, kadas Plato itu sejuruhnya Mila Teisa sejuruhnya Mila Teisa apa? Isha itu dari pengeran itu akal pengeran itu jaga blokos sepertinya waras Tauhid jadi jadi men Tauhid ini jadi men Tauhid bodoh atau Tauhid pinter enak bodoh malam enak bodoh tidak terima sehingga awal yang bodoh itu itu sudah ada di suarga Aksaru Ahiljernak al-dulhu, akhir-akhir penduduk suarga itu bodoh maksudnya bodoh itu hebat penduduk itu suarga suarga orang filsafat itu itu pengiraan itu logos log itu pikiran, logos itu mempunyai pemikiran jadi pengiraan itu logos awal logos sani logos alis sehingga tanggir orang itu digeraknya log agar ini metodologi, antropologi yang berfungsi pemikiran disebut log ya log nah terus itu mewabah pikirannya Plato Aristoteles mewabah bareng mewabah karena saya ngontrol terima kasih